Intro Hai Sassu Lovers, gak cuman pempek, sajian tekon khas Palembang juga gak kalah nikmatnya nih Sassu Lovers Nah untuk kalian yang berminat untuk membuatnya sendiri di rumah, wajib banget simak tips yang satu ini agar hasil tekon kalian lebih gurih dan pastinya lebih nikmat lagi Yang pertama gunakan ikan daging putih Untuk membuat bakso tekon yang kenyal dan cantik, kalian bisa menggunakan ikan berdaging putih seperti ikan kakap atau tenggiri Selain bisa memberikan warna putih khas bakso tekon, kedua ikan ini juga memiliki daging yang liat sehingga akan menghasilkan bakso tekon yang kenyal Jangan lupa juga untuk menggunakan daging ikan yang segar dan dingin juga ya Sassu Lovers Yang kedua, masukkan tepung sagu terakhir Sebaiknya memasukkan tepung sagu setelah ikan selesai diuleni ya Sassu Lovers Karena jika kalian masih menguleni ikan setelah dimasukkan tepung sagu, maka hal tersebut justru akan membuat bakso tekon terasa keras ketika digigit nanti Cara mengaduknya pun asal rata aja nih Sassu Lovers, jangan terlalu kuat ketika mengaduknya Yang ketiga, rendam dengan air dingin Setelah bakso tekon direbus dan ditiriskan, jangan lupa untuk memasukkannya ke air dingin Selain bertujuan untuk menghentikan proses pemasakan bakso tekon, air juga berfungsi membentuk bakso tekon menjadi lebih kenyal lagi teksturnya Yang keempat, sangrai, kepala, dan juga kulit udang Biasanya, kuah tekon menggunakan kaldu udang sebagai bahan utama ya Untuk membuat cita rasa kaldu udang gurih dan tidak amis, sebaiknya tumis terlebih dahulu udang hingga berubah warna Dengan begitu, rasa dari kuah kaldu udangmu pasti semakin nikmat Dan yang terakhir, tambahkan bengkuang dan juga jamur kuping Untuk membuat cita rasanya semakin autentik seperti di Palembang, kalian bisa menambahkan langsung bengkuang dan juga jamur kuping ke dalam kuah tekon Selain membuat rasanya semakin enak, merebus bengkuang dan juga jamur kuping secara langsung di kuah kaldu bisa membuatnya jadi lebih empuk ketika disantap Sekarang, udah bisa kan buat tekuan sendiri di rumah? Untuk resep lengkapnya, Sassel First bisa langsung aja cek link yang ada di deskripsi Semoga tipsnya bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye Selamat menikmati